Om Swastiastu, keberadaan dinosaurus tak bisa dipungkiri karena temuan fosil telah menunjukkan bahwa di masa lampau, hewan raksasa tersebut memang pernah ada. Akan tetapi ketidaklengkapan bukti menyebabkan ilmuwan harus berkutat dengan kemungkinan-kemungkinan, merekayasanya, dengan menggabungkan antara sains, seni, dan spekulasi. Karena selama ini bukti yang dapat ditemukan hanya tulang belulang saja, tiada yang mengetahui kepastian akan eksistensi dinosaurus pada masa lampau. Sebenarnya, kapan hewan itu hidup? Dan apa penyebab kepunahannya? Apa saja jenis dinosaurus menurut Kitab Suci Veda? Apakah benar manusia pernah hidup bersama dengan dinosaurus? Semua itu dijawab dengan indah dan cerdas dalam Kitab Suci Veda, Serimat Bhagavata Purana. Sungguh adalah penghargaan yang sangat tinggi bagi kami, apabila Anda berkenan membagikan informasi dalam video ini kepada orang-orang terdekat untuk menambah wawasan seputar Hindu. Jika Anda menyukai konten-konten kami, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video dan podcast terbaru kami setiap minggu. Anda juga dapat berpartisipasi dengan cara mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar atau official Instagram kami. Pertanyaan terpilih akan dijawab dalam episode podcast Hindu Times. Pertanyaan terpilih akan dijawab dalam video selanjutnya. Menurut ilmu geologi modern, dinosaurus adalah kadal raksasa yang hidup pada era Mesozoikum, sekitar 200 hingga 65 juta tahun sebelum masehi. Dalam kitab suci Veda Srimad Bhagavatam, periode dinosaurus jatuh pada pertengahan hingga akhir periode yang disebut Caksusa Manuantara. Caksusa Manuantara adalah Manuantara ke-6 yang berakhir tepat pada akhir zaman Kapur bila disesuaikan dengan perhitungan geologi modern. Manuantara sendiri adalah periode selama 300 juta tahun manusia. 14 kali periode Manuantara dikenal dengan satu kalpa atau satu hari bagi Brahma. Dalam berbagai kitab Veda, dinyatakan bahwa pada awal periode Caksusa Manuantara, Tuhan Sri Krishna turun ke alam material dalam wujud seekor kura-kura raksasa untuk membantu para dewa mendapatkan amerta dengan cara mengaduk lautan susu. Awatara Tuhan ini dikenal dengan nama Kurma Awatara. Dalam kitab suci Veda Srimad Bhagavata Purana, Tuhan Sri Krishna sendiri yang menjadi leluhur semua makhluk ciptaannya. Dalam hal ini, inkarnasi beliau sebagai Kurma Awatara adalah leluhur dari semua reptil dan amfibi. Terdapat satu ayat dalam kitab suci Veda Bhagavata Purana yang menyebutkan bahwa para dewa dan raksasa menggunakan tunggangan hewan saat berperang. Di dalam kitab suci tersebut, Srila Prabhupad menerjemahkan kata Krikalasa sebagai kadal besar. Kitab suci Veda Padma Purana juga menjelaskan bahwa terdapat 8.400.000 jenis kehidupan. Di antaranya, sejumlah besar reptil dijelaskan. Termasuk reptil berukuran raksasa yang kita tafsir sebagai dinosaurus. Jadi di antara 8.400.000 jenis kehidupan yang kita sebut sebagai dinosaurus, hanya sebagian kecil saja. Masih banyak jenis kehidupan yang sama hebatnya dengan dinosaurus. Manusia pada zaman itu juga berukuran sangat besar. Tekanan atmosfer yang lebih besar, lapisan ozon yang 7 kali lebih tebal dan level oksigen di atmosfer mencapai hingga 35% menjadi faktor utama mengapa manusia dan hewan pada zaman itu berukuran sangat besar. Lalu apakah manusia sudah ada pada zaman dinosaurus? Tadkala Tuhan Sri Krishna menguasakan sebagian tenaga beliau kepada para manu, beliau menurunkan ras manusia. Kitab Suci Weda juga menyatakan bahwa manusia telah ada sejak awal penciptaan. Pada zaman dinosaurus, manusia pun telah ada. Bahkan, pada awal periode Caksusa Manuantara, yaitu pada zaman Karbon, dikisahkan tentang umat manusia yang mengalami krisis kepemimpinan karena sepuluh raja mereka yang disebut Dasar Praceta melakukan pertapaan di bawah air di daratan Eropa Selatan selama beribu-ribu tahun. Setelah mereka berhasil memuaskan Tuhan dengan pertapaan mereka, mereka kembali ke daratan. Namun, tadkala mereka kembali ke daratan, mereka menjadi terkejut dan marah atas ulah para pepohonan yang memenuhi bumi. Kemudian mereka membakar hampir seluruh pepohonan menjadi arang dan abu. Karena itu, pada zaman Karbon terdapat tumpukan arang dalam jumlah besar yang memenuhi sebagian Eropa dan Asia. Tentu saja hal ini mendukung dan melengkapi teori tentang manusia yang juga hidup di zaman dinosaurus. Ditambah dengan penemuan beberapa fosil dan artifak sisa peradaban manusia yang diperkirakan berusia sama dengan masa dinosaurus. Kitab Suci Weda Bagawata Purana membahas spesies reptil yaitu klan ular dan naga dengan ular wasuki sebagai rajanya. Dalam Kitab Suci Weda Bagawata Purana, buku ke-8, bab 7, ayat 18, juga disebutkan hewan perairan raksasa seperti gajah laut, buaya, timing gila, yaitu hewan yang digambarkan seperti ikan paus yang sangat besar. Juga disebutkan ikan makara yang dideskripsikan sebagai seekor ikan dengan mulut seperti seekor buaya, mata bagikan mata kera, sirip bagikan hiu, dan memiliki ekor yang indah bagikan ekor merah. Semua hewan ini sangat tangguh dan kuat. Kisah dalam Weda Mahabharata memaparkan secara jelas tentang klan ular dan naga. Para ular dan naga sangat ketakutan oleh burung Garuda yang tiada lain adalah kendaraan Tuhan Sri Krishna sendiri. Karena hal inilah, mereka hidup di sebuah planet di bagian bawah alam semesta yang disebut Naga Loka atau Patala. Kitab Suci Veda Srimad Bhagavatam, skanda ke-8, mengisahkan tentang pergantian periode Manuantara ke-6 ke Manuantara ke-7, yang disebut dengan Waiwaswata Manuantara, yaitu Manuantara yang sedang berlangsung saat ini. Dikisahkan pada akhir Manuantara ke-6, sekitar 65 juta tahun yang lalu, Tuhan mengambil wujud seekor ikan maha besar untuk menyelamatkan Raja Satyavrata dan ketujuh resi utama dari banjir besar yang terjadi pada akhir setiap periode Manuantara. Raja Satyavrata membuat sebuah perahu besar dan mengumpulkan benih-benih makhluk hidup di dalamnya. Kemudian setelah banjir besar tersebut reda, Raja Satyavrata menyemai kembali benih-benih makhluk hidup hingga berkembang seperti sekarang. Setelah banjir berakhir, Raja Satyavrata diangkat sebagai Manu oleh Tuhan Sri Krishna sendiri dan spesies mahluk hidup yang baru mulai berkembang. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli botani dan geologi bahwa banyak spesies mahluk hidup yang muncul setelah kepunahan dinosaurus. Sebagai tambahan, para ilmuwan menyatakan bahwa spesies ikan modern muncul pada saat akhir zaman Kapur yang menurut perhitungan dari Veda, waktunya tepat saat munculnya inkarnasi Tuhan yang berwujud ikan mahabesar, yakni Matsya Awatara. Walaupun dinosaurus sudah dianggap punah pada akhir periode Manuantara ke-6, Kitab Suci Veda Mahabharata menjelaskan bahwa 50 abad yang lalu masih terdapat klan atau spesies ular yang unik yang masih hidup di bumi. Pada saat kerajaan Hastinapura dipimpin oleh Maharaja Pariksit, cucu Arjuna, Maharaja Pariksit berbuat kesalahan kepada seorang Brahmana akibat tipu muslihat kepribadian kali. Kemudian beliau mendapat kutukan dari putra Brahmana tersebut bahwa Maharaja Pariksit akan mati digigit ular taksaka 7 hari setelah hari itu. Setelah kematian Maharaja Pariksit, anaknya yakni Maharaja Janamejaya, berniat membalas dendam kepada bangsa ular. Maharaja Janamejaya mengundang semua Brahmana terbaik dan membuat sebuah hiatnya api suci yang besar. Dengan kekuatan mantra-mantra Veda, semua spesies ular dari yang berukuran kecil, ular-ular raksasa, bahkan ular dengan banyak kepala dan banyak warna seakan terhipnotis masuk ke dalam kobaran api. Semenjak saat itu, zaman Kali Yuga dimulai dan tidak ada lagi ditemukan spesies ular dan naga dengan banyak kepala ataupun berukuran raksasa. Kitab Suci Veda menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup dengan Tuhan sebagai leluhur semua makhluk hidup. Semua makhluk yang ada sekarang, suatu waktu yang lalu pernah ada di muka bumi dan tidak ada makhluk hidup yang punah. Mereka hanya menghilang sementara waktu dan dikembalikan lagi oleh penguasa yang lebih tinggi pada waktunya nanti. Demikian episode mengenai keberadaan dinosaurus menurut Kitab Suci Veda kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nantikan episode-episode Hindu Times selanjutnya dengan topik-topik yang menarik berdasarkan Kitab Suci Veda. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!